Hai kembali menyapa Anda tadi kita sempat berhenti karena batuk-batuk karena mendengar berkata konseling tadi ya sama nih dokter lagi-lagi nah kita terus yang berusaha ini tadi enggak tahu kenapa tadi itu tadi kan bapak kita berhasil tadi Pak ya sekarang hasilnya yang satu kan berhasil ya terima kasih satu kan berhubungan dengan peanya Pak nah ini yang soal ini Pak di pening dulu Pak saya akan mati dulu ke Bapak sebelahnya lagi siapa tuh dikatakan juga Pak penjalan yang terdekan di pusat pengembangan sistem pembelajaran ini maksudnya sistem pembelajaran itu yang mana Pak 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 ada beberapa komponen di dalam sistem itu sendiri yang terutama adalah dosen mahasiswa dan materi pembelajaran itu sendiri kemudian cara atau penyampaian metode yang akan digunakan di dalam pembelajaran itu sendiri strategi apa yang sebetulnya bisa disampaikan digunakan oleh seorang dosen itu dalam rangka untuk bisa mencapai satu tujuan atau kompetensi tertentu ini ini yang dikembangkan di dalam pusat sistem pembelajaran di UNS itu di sekarang ini kami memang ada target kalau tadi Brok Joko menti kau bahwa kita memang sudah ke arah PRGS yang Ki dan S nya itu di LPP kita memang mau mengembangkan pedoman pembuatan kurikulum tapi karena di UNS ini ada dua tipe yang satu adalah di kedokteran mungkin tipenya akan berbeda dengan fakta selain itu pun tetap diberi wadah supaya nanti pedoman kita itu fleksibel bisa dipakai di fakultas umum bisa dipakai di kedokteran itu harapan kita seperti itu nah untuk pengembangan kurikulum itu diteruskan lagi oleh seorang dosen harus bisa membuat apa yang sebetulnya mau disampaikan itu di dalam satu silabus mata kuliah kemudian jabarkan lagi ke rencana pelaksanaan pembelajaran kemudian jabarkan lagi ke alat evaluasi dan sebagainya dulu waktu sekolah nggak pernah ada cerita gitu waktu pekerti baru tahu berarti pekerti itu ada ada manfaatnya kalau kayak saya pasti Pak sekolah nggak pernah ada cerita waktu kuliah kebun Pak ya memang karena disana namanya peningkatan apa keterampilan teknik interaksional pekerti itu peningkatan keterampilan teknik interaksional jadi dasarnya itu kita berikan lebih dulu memang terutama untuk dosen muda itu memang sangat berkesan ini karena komunikasi skill yang sebetulnya itu sudah ada potensinya di masing-masing itu itu bisa dikembangkan lewat pekerti bahkan dulu saya pernah diserakin itu oleh Pak dokter itu saya diajari seperti ini untuk apa saya tanya mungkin Pak dokter Tumpang juga barangkali merasakan bahwa pembelajaran itu hanya di kelas padahal kan tidak menghadapi pasien itu sebenarnya pembelajaran dan itu lebih sulit enggak mestinya lebih sulit dan itu memerlukan suatu keterampilan tersendiri yang melebih daripada kita keterampilan yang ada dia sebagai guru kan begitu jadi gampangnya itu kami sudah dapat banyak Pak tapi cara menyampaikannya itu yang kami enggak tahu nah tugas kami di BPSB itu antara lain itu jadi memberikan pelatihan terutama kami menyiapkan dosen-dosen muda yang sudah senior itu sudah lanjut itu di applied approach-nya kemudian disurut dosen muda itu keterampilan interaksionalnya itu itu harapan kita nanti kita itu betul-betul nanti lulusan kita itu betul-betul layak bisa kerja sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan ini apakah juga menyakut ke mahasiswa tidak hanya ke dosen juga Pak ke mahasiswa juga juga ikut di dalam sistem pembelajaran kita perlu ada strategi nah di dalam strategi itu nanti kita harus bisa mengelola kelas di mana mahasiswa mesti akad ikut sekarang sedang dikembangkan aktif learning jadi memang mau tidak mau supaya kita itu bisa mencapai kompetensi yang tinggi mahasiswa itu harus dipacu supaya dia itu aktif di melalui sistem pembelajaran melalui sistem pembelajaran itu tadi kita menggunakan satu model atau beberapa model yang disepakati bersama disepakati bersama ya ya pendekatannya melalui SCL student center learning jadi yang aktif yang aktif itu mahasiswanya nah bukan dosennya ini bicara mahasiswa sebentar Pak tadi lihat ada beberapa SMS masuk tadi jangan-jangan langsung ada yang minta konseling itu karena konseling itu populernya itu kan terutama yang melakukan itu ada mahasiswa kalau ada masalah terutama yang apa itu pindah jurusan itu kan juga harus ada perusahaan dari tes dari psikologi nah ini ini memang ada pesanan untuk disampaikan itu kadang-kadang ada tafsiran yang keliru padahal sebenarnya pindah jurusan dulu itu bisa dilakukan karena apa karena contohnya begini Pak dokter misalnya ada mahasiswa olahraga pinter sekali jurusan olahraga kebetulan pada suatu saat praktek dia akhirnya ada kecelakaan dan setelah itu tidak bisa praktek lagi karena memang saran dokter ini enggak boleh kalau begini nah kalau diberi kesempatan untuk pindah jurusan sebenarnya itu tapi sekarang ini ini banyak setiap bulan setiap bulan tertentu itu ada permintaan asal mahasiswa itu IP-nya rendah itu malah pindah jurusan gitu nah ini begini kan terus sayang rendah terus ada ide pindah sendiri ya tapi nggak tahu tahunya kalau rendah tuh boleh padahal pindah tuh kan ada panduannya panduannya kami juga dulu sudah menyusul hanya sosialisasinya mereka sebenarnya sudah disampaikan juga tapi tampaknya ini masih belum dipahami secara komprehensi jadi klausul boleh pindah jurusan apa saja Pak menurut konsep di pusat dunia lagi ya sebenarnya hal-hal yang memang secara psikologi itu memungkinkan yang pertama yang paling jelas seperti yang olahraga tadi tadi nanya boleh itu itu pun kan karena IP-nya masih tinggi nah sekarang tuh yang IP-nya baru kira-kira dapat nilai yang lulus satu atau dua itu minta-pindah itu akhirnya akan harus ketemu saya dulu konsultasi ini loh kalau pindah tuh begini ini kan boleh enggak ini kan ada aturannya nilai IP harus sekian semesternya harus sekian ada yang semester lima mau pindah itu sudah ada itu akhirnya baru tahu setelah kami ada semacam pertemuan jadi sebetulnya dimaksud itu kalau pas ngeri bukan kok pindah jurusan mesin ya ya harusnya harusnya perlu belajar sistem ulejarannya iya 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 karena di dalamnya juga ada nanti masuk cara belajar efektif di perguruan tinggi juga termasuk kajian kami juga itu ada panggilan satu yang pakai tadi saya secara pembicaraan efektif yang student-centered learning tadi itu sebenarnya gimana ditanya kok ada apa student aktif itu pendekatannya dan nanti modelnya banyak itu apa ini istimewanya apa ini sebenarnya merupakan pertensi di perubahan dari teacher-centered ke student-centered kalau yang student-centered itu zaman dulu itu kan guru menjadi satu-satunya orang yang pintar di kelas itu segalanya segalanya itu kan kemudian siswa atau mahasiswa itu menjadi dalam teori tabula rasa itu seperti kelas kosong yang akan ditulisi oleh guru disini apapun begitu gitu nah itu ada dalam bidang pendidikan kemudian ada pergeseran paradigma itu ya sekarang tidak lagi begitu karena apa kalau saya boleh mengibaratkan orang sekolah itu adalah mengembangkan maupun pengetahuan itu maka knowledge is something unconstructed by the students not something given by the teacher sehingga mahasiswa itu aktif mengkonstruksi mencari sendiri pengetahuannya itu itulah yang kemudian melahirkan namanya student-centered learning di sini diperlukan apa ya sinergisme gitu ya artinya ada yang salah kapal begini ada guru yang tidak memahami konsep dan filosofi itu kemudian memberi tugas sebanyak-banyaknya kepada siswa gitu kan sementara dia hanya duduk manis ya SMS-an baca koran alasnya apa ya aktif sesuanya ini yang salah apa mestinya kan harusnya itu dalam sistem pembelajaran kan harus apa ada monitoring ya jadi katakanlah siswa itu membentuk sebuah kelompok begitu gurus harus memastikan ya dengan memastikan bahwa mahasiswa kerja-kerja kelompok itu itu betul-betul kerja kelompok dalam rangka tugas dosenya itu disini sebenarnya kalau kita hubungan dengan karakter education itu ya ada value-value yang berkembang yang tidak by design tapi on the spot gitu ya misalnya adanya kerjasama ya kemudian toleransi saling menghormati nah itu nggak akan muncul kalau dosenya itu hanya tengok-tengok harus memastikan itu harus memastikan itu gitu jadi artinya kan aktif tadi ya siswanya ya dosenya gitu itu justru marak dosenya itu harusnya itu menyiapkan matris dimana rupa membuat rancangan pembelajaran dimana rupa sehingga nanti di kelas itu betul-betul terjadi gitu meskipun namanya skenario yang tadi Pak Wahid katakan silabus dan lesson plan itu ya itu bukan harga mati tapi bisa namanya negotiated lesson plans gitu karena satu lesson plan yang digunakan di tempat yang berbeda belum jadi asalnya berbeda maka dalam teori pengurang-urang ada namanya negotiated syllabus ada negotiated lesson plans artinya perencanaan silabus dan RPP yang menyesuaikan negosiasi sesuai dengan konteks yang ada pada saat itu saya coba ke bawah bagaimana kita bisa meyakini bahwa teman-teman saya dosen di ONG juga sudah memuasakan itu Pak Wahid apa programnya apa untuk menjamin itu sebetulnya di dalam monitoring dan evaluasi itu sebetulnya sudah ada memang karena kurikulum kita sekarang itu kan berbasis kompetensi nah capaian kompetensi itu sebetulnya sebagai alat ukur utama bahwa memang ya kita melihat secara makro begitu dosen-dosen kita itu sudah sudah mengarah ke sana jadi di di samping memang tadi barangkali ada tugas ada macam-macam yang itu sudah bisa digunakan sebagai alat monitor gitu kemudian dari tugas itu ada presentasi ada ada evaluasi dan sebagainya ini sebetulnya memang semuanya itu adalah menuju ke satu tujuan yang memang nanti kita harus bisa mencapai sesuatu kompetensi tertentu artinya kalau saya sudah lulus pekerti bagaimana kemampuan pekerti saya itu bisa termonitor lewat mana sebetulnya setiap semester itu ada alat monitor yang nanti diisi oleh mahasiswa dan memang di di KCM itu sekarang sudah dikembangkan dulu kita kerjasama dengan pusat jaminan mutu ya Pak ya kantor jaminan mutu di pembelajaran itu memang sudah ada alat untuk menurut itu ada 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 itu yang menilai adalah mahasiswanya jadi bukan dosennya dosen yang lain itu sebagai pengamat itu partner tuh bisa tetapi yang 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 di di tujuh yang kemarin itu baru ke mahasiswanya makanya masa itu kalau kita tutorial kuliah memang ada feedbacknya itu Pak Iya ya 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 dan saya saya namanya siswa ruwanya sih ya 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 ini kalau dari bidang penyian Pak Maendor di kemahiswaan pernah nggak muncul dari mahasiswa itu ternyata bahwa mengeluhkan masalah satu di dosennya bukan saya itu pernah kayaknya tidak ada ini tidak ada ini tidak ada ini sebenarnya ya hanya masalahnya memang persoalan apa ya dia tidak bisa mengikuti itu kan karena kesibukan dia bukan bukan masalah dosennya jadi tidak pernah mengeluhkan karena dosennya begini begini itu tidak pernah ada kebetulan Alhamdulillah Alhamdulillah ini atau enggak melapor atau apa tapi tapi yang jelas seandainya ada tuh kecil sekali dan tidak begitu alasan kuat kalau sekarang itu mahasiswa sudah tempat kami itu kalau mengeluhkan dosen itu mereka berani sekarang enggak masalah sekarang sekarang apalagi betul-betul ya kalau tidak ada cuma tadi waktu saya ketemu mahasiswa yang pilihnya rendah tadi mau pindah jurusan Pak selama ini selangkahnya apa Pak di bidang-bidang di pusat pindah jurusan itu yaitu tadi ada persyaratannya misalnya harus masuk di ranking yang lebih tinggi lebih rendah ketika dia masuk misalnya kedokteran ya kedokteran bukan kedokteran misalnya karena sastra mau pindah kedokteran itu jelas nggak mungkin karena memang usani kalau ngasih enggak lah Pak karena ketika masuk itu kan ada renggeng ya renggeng sekian-sekian ini kalau masuk Sam ini yang bisa itu yang sama atau lebih rendah tapi kalau naik nggak bisa satu itu dua IP harus sekian jadi nggak boleh misalkan tidak lulus semuanya atau hanya lulus 12 terus pindah bukan seperti itu karena pelarian bukan bukan pindah itu bukan karena pelarian tapi pindahnya itu karena tadi yang sangat jelas itu adalah pandai tapi karena praktek tidak memungkinkan daripada dokter nggak boleh ini karena akhirnya ini kan artinya masuk akal tadi ketemu mahasiswa yang nilainya belum begitu baik udah siapa ingin pindah selama ini langkah yang diambil apa Pak konseling gitu ada ada konsuling ada konsultasi artinya begini diberitahu kalau kamu pindah itu jangan hanya mikir pindah bisa ke sana waktu pindah itu misalkan studinya sudah dua semester itu kan diperhitungkan nanti selesai enggak kalau sudah anda yang sekian di sini aja ternyata itu diberhitungkan itu nanti kan apalagi diploma diploma kan lebih biasanya kalau diploma mau pindah ke mundur sekarang sudah gelong dua semester jadi mungkin nggak rambung kalau saya sudah dipindah gitu ini masalah pindah-pindah ini kita harus pindah-pindah channel sebentar juga Pak karena kita mau masuk ke segmen berikutnya sangat seru tentanya soal pindah kita bisa ngomong banyak sahabat-sahabat semua pindah bukan pelarian itu kata-kata menarik saya sore ini jangan kemana-mana kita masih punya satu segmen terakhir nanti di UNS menyapa